kalau ada yang nanya gimana pendapat gue gue jelas menolak lah cuy apalagi wacana duet ganjar dan Prabowo yang jadi cawapresnya adalah Prabowo gila apa apa gak jatuhin martabat Prabowo nyungsep tuh harga diri Prabowo kalau seandainya dia mau dikibulin sama emak banteng untuk kesekian kalinya cuy pak Prabowo saya ingetin lagi ya pak semoga video ini bapak tonton ya guys ada berita menariknya dia wacanakan Prabowo akan bergabung dengan ganjar kalau ini terjadi kita bisa analisa mereka bergabung karena mereka tahu elektabilitas Anis itu sangat tinggi jadi mereka tidak mampu untuk melawan masing-masing makanya mereka bergabung tapi juga menurut saya dengan bergabungnya mereka malah yang diuntungkan Anis Baswedan ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saipul Hidayat membuka peluang duet ganjar Prabowo dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti menurut beliau dinamika politik menjelang Pilpres 2024 masih dinamis sebab sebulan menjelang pendaftaran cawapres cawapres ekomus pemilihan umum masih akan banyak dinamika politik yang dapat terjadi semua kemungkinan masih bisa Bujar Jarod Bapak emang orang baik Pak Bapak emang orang tulus ada yang fitnah dan olok-olok Bapak aja Bapak gak kepanasan kayak politisi lain tapi please lah Pak untuk kali ini jangan diambil opsi itu Pak inget Pak Bapak itu hari ini punya kekuatan politik yang dasyat Pak dasyat banget Pak diantara baca pres yang ada gak ada kayak Bapak punya partai yang solid dan mengusung Bapak dengan jumlah suara di parlemen yang sangat kuat lihat koalisi Bapak partai di parlemen tumpah ruah masuk jadi tim pemenangan Bapak ditambah masuknya Demokrat Bapak didukung jenderal-jenderal yang 5 dan 10 tahun yang lalu nyebarin narasi fitnah tentang drama pemecatan Bapak di TNI dan penculikan Bapak pengen nyusun kabinet yang superior sekarang bisa Pak bisa banget Bapak punya ribuan intelektual dari Gulkar Bapak punya orang yang hebat dari Demokrat Pandanglora dan satu lagi Pak jangan lupa Bapak punya ahli tata negara yang berpengalaman di seluruh periode masa kepresidenan Republik Indonesia macam Profesor Yusril dari BBB seseorang yang melawan Bapak di MK 10 tahun yang lalu Bapak mengantongi dukungan dari para KINU di Jatim jangan lupakan peran Gus Miftah yang membuat Bapak populer di kalangan KINU hal yang gak Bapak dapatkan di gelaran 2 Bill Press kemarin ya kan lalu Bapak memiliki dukungan dari kaum milenial dan genzi yang ngefans berat sama Bapak jangan lupa juga sekumpulan influencer dan selebgram yang kagum dengan Bapak dan pikiran-pikiran Bapak dan terakhir Bapak punya tiket dan kesan khusus dari Yang Mulia Insinyur Joko Widodo ya kan kesemuanya itu Bapak miliki hari ini dan jangan nafikan itu Pak jangan nafikan itu dan ambil opsi dan mengalah dari BDIB jangan Pak saya bilang jangan ya Pak saya tahu Bapak orang paling ikhlas dan bukti-bukti nyata membuktikan umuman Gus Dur beberapa tahun yang lalu dan saya yakin Gus Dur bukan tipe orang yang celometan bila membicarakan seorang figur bukan orang yang hobi bohong dan dusta Gus Dur dan makin kesini apa yang dibicarakan Gus Dur makin nyata Pak makin kelihatan makin kebukti gimana kita terancam akan kehilangan Garuda Indonesia beberapa tahun yang lalu yang terancam bangkrut dan Bapak menghadap langsung ke presiden yang mana pada saat itu Pak Jokowi pun udah pesimis Garuda gak bisa diselamatkan lagi dan BOOM Garuda tetap mengudara gimana Bapak menghadapi tekanan saat beberapa hari jadi menhan lalu dihadapkan di meja Bapak ada markup proyek alutsista sebesar 50 triliun yang katanya telah membudaya selama ini dan Bapak langsung lapor presiden contoh-contoh sedikit itu telah membuktikan Pak Om Muan Gus Dur bahwa Bapak memang orang yang paling ikhlas tapi please Pak please saya Anggara Pak Winata Pak terakhir saya nyoblos tahun 2004 Pak selama ini saya golput Pak saya akan pastikan satu suara dari saya untuk Bapak di Februari tahun depan jika Bapak menolak opsi dari PDIP yang akan menjadikan Bapak cawapres ganjar saya pastikan itu saya akan nyoblos tahun depan kalau Bapak menolak opsi jadi cawapres ganjar percayalah Pak tahun depan Insya Allah akan jadi milik Bapak saya mengamati semua hasil survei Pak semua ada di tangan saya semua Bapak nomor 2 di simulasi 3 nama yang unggul emang ganjar kalau di simulasi 3 nama tapi kalau simulasi 3 nama kalau misalnya nggak ada Bapak pres yang memiliki suara 50% pesatu sesuai undang-undang akan ada putaran kedua dan di simulasi 2 nama atau di putaran 2 inilah di semua lembaga survei manapun Bapak lah pemenangnya mau lawan ganjar ataupun anis Bapak lah juaranya Pak jangan lupa juga pengkhianatan mereka akan perjanjian batu tulis Bogor Pak yang mereka nafikan eksistensinya mereka bilang nggak ada Prabowo ngarang jangan lupakan juga fitnah dan framing yang mereka dan pendukungnya lakukan ke Bapak yang begitu jahat kejam dan tak bermoral jangan lupakan itu Pak jangan lupakan nada-nada sinis dan arogansi mereka saat mereka menang 10 tahun kemarin Pak seakan negara ini punyaan mereka lainnya pada ngontrak ya kan pesan saya untuk Pak Prabowo kalaupun nanti Bapak diajak bertemu untuk mendiskusikan hal ini dan datanglah tawaran untuk mendampingi ganjar pesan saya tolak mentah-mentah Pak tolak mentah-mentah jawab dengan gagah Pak kalau mau ganjar harus jadi jawab pres saya you take it or leave it now or never tinggal pergi Pak itu baru Prabowo meski opsi ganjar jadi jawab pres Bapak pun saya juga kurang setuju ya meski meski saya juga kurang setuju saya lebih senang Bapak berdampingan dengan yang pertama Prof Mahfud yang kedua General Andika Perkasa dan opsi ketiga adalah Erick Tohir itu Bapak gini tapi saya yakin sih berdampingan dengan siapapun Bapak Insya Allah tetap menampak tapi ketiga orang itu sangatlah ideal untuk Bapak hari ini tapi kalau Bapak ambil opsi jadi jawab pres ganjar ya sorry to say Pak bagi saya Bapak cuma berposisi doang yang penting jadi penguasa entah nomor satu ataupun dua gak ada bedanya sama politisi lain dan saya akan punya alasan untuk golput lagi tahun depan bayangin Pak bayangin coba pikir siapa yang munculin wacana ini PDIP siapa yang katanya partai pemenang dan penguasa PDIP siapa yang dari kemarin bilang jangan pilih bekas penculik penjahat ham dan lain-lain oknum dari PDIP giliran sekarang udah mau mulai kontestasinya kompetisinya karena takut kalah mereka di putaran kedua ngajakin gabung ya kan eh yang takut mereka yang disuruh ngalah jadi cawapres Bapak kan lawak ini mah ya kan kalian mau stand up ya gitu aja pesan saya dari dari saya untuk Bapak gitu aja merdeka bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan berpeluang menang di Pilpres 2024 jika duet Prabowo Sudianto dan Ganjar Pranowo benar-benar terwujud guys demikian analisa direktur eksekutif Indonesia political Wapenil Dedy Kurniesia saat berbicara dengan kantor berita politik pengamat politik Jabulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengurai jika Prabowo dan Ganjar berduet maka suara barisan sakit hati kedua poros ini berpotensi pindah ke pasangan Anies di sisi lain lanjut Dedy jika duet itu terwujud maka kelompok pemilih pro kekuasaan akan fokus ke Prabowo sedangkan kubu kontra kekuasaan akan memilih ke Anies dengan kontestasi semacam itu posisi Anies juga yang menguat karena tidak ada pilihan lain ujar Dedy selamat menikmati